lanjut kita bro lanjut nah ini ya ini ini udah jadi ini ini masih tapi ini masih gandul nih kali ini ini sudah jadi lo liat nih bisa lo liat disini ini gue kunci disini garis disini liat ya kanan kiri udah gue kunci nah tuh kanan kiri ya udah lo liat udah liat nah ini untuk gunanya itu apa kok udah kunci lagi bang kok kasih dis lagi bang nah ini finishing ini terakhir ini kunci yang terakhir tapi nanti ada kuncian untuk disini contoh kayak gini nih nah kayak gini ini kan sama nih tuh disini ini kuncian terakhir nah ini kan sisanya ini kan sisanya nah ini ini kuncian terakhir nih kalau udah selesai disini kan udah diginiin sekarang ini kita putusin putusin kalau gue selalu kasih gue tuh selalu kasih sisa kita kan biar nanti dia bisa jadi apalah apalah nanti ini gue ambil segini ya bang tolong ambil gunting gunting nak disitu disitu udah gak apa disimana ya terima kasih ya tadi gue carin gak ada iya udah gue gunting nih gue lepaskin sekarang gue ini ini gue ikat mati sama kayak dari video yang tadi kalau lo nontonin ya kalau lo pantenin nah gue ikat mati disini gue masukin disini udah ya tuh udah jadi tas ini udah jadi nah sekarang ini tinggal di kunci bagian terakhir kunci bagian terakhir itu ada disini disini ya ya atau langsung aja juga gak apa-apa langsung aja gak apa-apa tapi bentar gue liat dulu enak langsung atau tetap di kunci ya kayaknya enak langsung gue sulam lagi jadi gak perlu gue ikat lagi disini jadi kenapa nih ya kan lo liat nih kan gue sisain banyak nih disini ini masih rumah-rumah ini aku mau lebih banyak banget bang gitu kan apa gak diukur gak ini pasti ada guna kenapa gue lebihin tuh kenapa sih ada guna nah sekarang ini gue kasih tau ini kan terserah lo sebenernya ini bisa lo langsung lo potong sampai sini gak apa-apa habisin nanti kalau lo potong ini buang semua nanti dia jadi begini ini hanya iliterasi ya semuanya gak mau lo lanjutin gitu kan lo ngerasa kayaknya oke udah oke segini gitu kan kurang lebih ini begini tasnya tuh jadi ngeliatnya kayak koja tuh ya tuh tapi disini gak gue masih ada langkah lagi gitu gue sulam lagi kenapa makannya selalu gue sisain gue selalu ukuran lebih jadi mau tau lo ikutin gue terus ini kalau baik lagi tadi kalau lo potong kurang lebih begini tinggal kasih tali gitu kayak gini ya kan ya suka selera sih selera tapi disini gue akan menambah suatu motif lagi model lagi nanti akan kurang lebih kelebihan kelebihan nanti gue bikin seperti ini ya liat ini liat ini liat ini gue terus ya oke kita keluarin lagi dan disini keren ya gue belum gak tau ini sumpah manya lo liat disini nih kurang rapih gitu kan atau gimana gitu kerennya uniknya tas ini satu di elastis kalau lo mau keliatan rapih gitu ya gue kasih tau rahasianya ini lo balik aja begini ini lo balik nih liatin ya ini belum gue balik nih begini ya ini belum gue balik ya sekarang gue balik yang di dalam gue buka keluar gak apa-apa sah kok begini liat tadi juga gak apa-apa dibalik juga gak apa-apa dibalik cuma nampak lebih lebih rapih aja dia gue liat bandingnya kalau pas gue gue balik bisa amat ujungnya gak apa-apa gak apa-apa nah ini dia tuh nah rapih kan oke gue coba gue balik ini ya gue jadi disini tetap disini ini udah gue balik ini nah sekarang gue mau sulam ini sebenarnya yang gue bilang tadi sebenarnya kalau udah lo potong juga gak apa-apa tapi kan sini kan gue mau bikin poni gitu kan biar kelihatannya tasnya agak rame ada seninya lah gitu ya ya lanjut lagi kita lanjut lagi gimana makanya makanya disini kenapa selalu gue sisain tali ya itu pasti ada guna nah pertama ini kan yang ngomongin tali ini gue pisahin dulu ini set set yang gak yang yang tu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini udah gua kunci keliling. Sekarang fase terakhir dalam lilitan. Itu gua mau bikin poni. Gua ambil dari mana ya. Kita bikin poni ya bro. Nah ini kita udah masuk terakhir nih, sulaman terakhir nih. Ini yang tadi lo pikir tadi kok harus bisa banyak talinya gitu kan. Nah ini lo liat nih. Nggak ada yang kepuangan gak? Dabar. 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 hai 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 Tengah Hai lanjut lagi kita hai 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 selamat menikmati selamat menikmati kucing kucing perempuan dirai pertama jadi kalau malam itu keluar ada kerjaan dari jantan itu peluang subuh ya 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 selamat menikmati 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 tali 2 ini, sisaan tali dari sini yang pas gue iket disini gue iket tali pengunci disini tadi nah ini ya wah ini nah sekarang langkah terakhir ini bisa lo buka jadi kayak rambut begitu lo sisir juga keren lo biarin juga keren nanti masuk kita masuk asesoris ini juga lo mau lo buka mau poni ini begini boleh mau lo simetris ini boleh mau lo buka ini terus lo kayak rambut lo kayak bulu juga oke itu tergantung aja gitu ya tergantung selera ya nah udah terus udah jadi kan gini kan ini udah jadi ini tas nih nah ini sekarang biar tambah agak rapi nih ini gue pake teknik gue bakar yang tadi juga video gue juga udah ada tuh ini udah gini gue bakar terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. 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 selesai alhamdulillah alhamdulillah lanjut lagi oke ya bro ini gue ambil di depan disini ya ini depan dan ini belakang apa yang artinya gimana depan gimana lah apanya depan ini belakang jadi poin sekarang ini sudah 80% bro nah ini sekarang kita nanti lanjut lagi video selanjutnya kita masuk di pembuatan tali selempang ya setelah itu kita masuk aksesoris tapi gue gak tau masuk nanti setelah video yang ke ini kan step ketiga ini keempat keempat ini memasang aksesoris dulu atau masuk langsung gue bikin tali selempang dulu nanti gimana pokoknya ada dua lagi dua step lagi ya masuk sekarang ini sudah tinggal masuk pemasang aksesoris atau finishing atau nanti finishingnya gue di pembuatan tali selempang jadi nanti gue bikin segini keren ya alhamdulillah 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 ya robbil alamin sudah selesai aduh alhamdulillah sudah selesai sudah selesai ya bro ya sudah selesai ya lama juga kan bro lama juga kan bro nah oke ah Oke bro Jadi Ini Step ketiga, empat, keempat Ini sudah selesai Ini sudah jadi tas Alhamdulillah Tinggal tadi gue bilang Masuk di proses Pembikinan tali selempang Setelah itu kita masuk di aksesoris Finishing atau masuk Aksesoris dulu baru masuk Gue bikin tali selempang Hari anak bangsa Bahannya All natural Pembuatannya all manual Tas etnik nusantara Oke Jadi Gue karena sudah selesai Gue tutup dulu video ini Apa video kedepannya Tadi gue bilang tadi Kita nanti Setelah ini kita masuk di Pemasangan aksesoris Setelah itu Video berikutnya Kita masuk di Pembuatan Tas lempangnya Dan itu Selesai Oke ya Gue juga sudah capek Kerja dari tadi Berjadi lah Gitu kan Jadi Gue berharap Sebagai kita anak bangsa lah ya Kita terus berkarya Berkarya Dan apapun itu Daripada kita diam 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 Berhayal Tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Tidak jelas Ya Jadi kita berkarya lah Apapun itu ya Selagi lo bisa berbuat Berbuat lah Jadi Gue Alberto Channel Terus dukung gue Terus Terus support gue Terus Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Jangan lupa Tekan tombol lonceng Biar Pemberitahuan Video-video baru gue Lo-lo pada Tidak ketinggalan Karena apa bro Dukungan lo Support lo Like lo Comment lo Subscribe lo Adalah Support lo Adalah motivasi gue Untuk video-video berikutnya Adalah spirit semangat gue Untuk gue tetep Terus berkarya Membuat Tas etik nusantara Oke Gue Alberto Mohon pamit Undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat-sehat selalu ya bro ya Kita jumpa lagi Di Season berikutnya I love you Bye-bye It's Very good Terima kasih.